Intro Halo halo semuanya selamat datang kembali di channel kesaingan kalian semua Yaitu di channel Beyond Gaming ya guys ya Oke jadi untuk video kali ini aku bakal bikin tutorial PFP untuk pemula ya Jadi ini hanya ilmu dasar atau ilmu basic dalam bermain PFP guys oke Tapi sebelum itu aku mau disclaimer dulu bahwa aku tidak jago bermain PFP Tapi sedikitnya aku tau dasar cara bermain PFP guys begitu ya Ini disclaimer dari awal ya Oke jadi hal yang pertama harus kita ketahui dalam bermain PFP PFP itu apa sih Jadi PFP itu basicnya adalah permainan person vs person ya Jadi orang melawan orang ketemu dalam satu room dan kita mengeluarkan skill ya guys ya Nah setelah itu jutsu apa sih yang dibutuhin dalam permainan PFP di Shinobi Warfare ini guys Oke jadi kita bakal masuk ke pembahasan mengenai jenis jutsu yang dibutuhkan dalam bermain PFP guys Di sini kebetulan udah aku buatin Great PFP jutsu by Beyond Gaming Season 3 Khususnya untuk kalian semua guys Nanti aku bakal cantumin gambar ini untuk bisa kalian download dan kalian baca-baca lagi guys Oke disini juga sudah aku buatkan per tire guys Jadi ada yang namanya tire S, tire A, tire B, dan juga tire C guys Oke jadi yang namanya di PFP itu ada beberapa jenis buff guys Kita bakal mulai dari buff attack dulu guys Oke jadi yang namanya buff attack itu apa sih bang Buff attack adalah buff dimana fungsinya untuk mensupport kita dalam menyerang musuh guys Oke contohnya disini aku bakal kategorikan menjadi beberapa Dan mungkin ada yang belum sempet aku tuliskan karena aku lupa Jadi nanti kalau semisal ada yang ketinggalan kalian bisa tambahin dengan cara komen di bawah guys oke Jadi kita bakal mulai dari kategori pertama Yaitu Strengthen guys Kenapa Strengthen aku masukin tire S Karena selama aku bermain PFP dari season 1 sampai season 3 Yang namanya stretch itu sangat amat dibutuhkan oleh seorang player guys Karena tanpa strength kita hanya mengandalkan basic damage dari jutsu itu guys Jadi kurang maksimal Nah kita bisa maksimalin damage kita dengan Strengthen guys Ini udah aku kasih contoh misalnya firepower, partitial fight dan juga ini yang listrik guys Lightning boost kalau gak salah ya Oke kita masuk ke kategori kedua yaitu ada Bleeding Disini Bleeding aku masukin dalam kategori tire A Kenapa karena dia menurutku bagus cuma tidak sebagus Strengthen Karena dalam prakteknya di lapangan itu pengguna jutsu bleeding tidak sebanyak itu guys Jadi itulah alasannya aku masukin ke dalam tire A oke Yang ketiga ada Contraction dan juga Critical Kalau Critical itu sebenarnya bagus Mirip-mirip Strengthen cuma itu Conditional Dan jutsunya pun terbatas ya guys Hanya beberapa juga yang memiliki Contraction Misalnya adalah Lightning Charge Dan juga kalau kalian tau talent Black Thunder Itu juga ada guys yang Contraction 100% kalau gak salah ya Disini aku cuma masukin jutsu aja Yang penting adalah dari nama-nama Kekuatan-kekuatan misalnya Strengthen Bleeding, Contraction, Critical atau Attention Nah nanti kalian bisa kaitkan dengan talent yang kalian punya ya Karena ini yang aku masukin hanya jutsu saja Oke kita lanjut yaitu Terakhir ada Attention guys Kenapa Attention aku masukin ke dalam buff attack Karena Attention adalah salah satunya cara untuk menembuskan user evasion Karena Attention itu Apa sih bang? Attention adalah menambah akurasi yang kita miliki guys Misal kayak ini aku punya Sakura Scatter Sakura Scatter itu efeknya adalah menambah 100% akurasi guys Itu adalah counter dari user angin atau evasion guys Oke dalam kategori buff defense Buff defense itu apa sih bang? Buff defense adalah suatu buff yang support kita dalam pertahanan diri Itu guys oke Jadi disini ada yang pertama debuff resist Aku masukkan dalam kategori S Kenapa? Karena debuff resist dalam lapangannya itu Kebanyakan yang pakai adalah user tank guys User tank itu sangat cocok menggunakan debuff resist dan mereka sangat kuat dengan itu Itulah alasannya kenapa aku pilih debuff resist untuk menjadi tire S Atau grade-nya yang paling tinggi ya Yang kedua itu ada renewal guys Kenapa renewal masuk S juga? Sebenernya renewal itu mirip-mirip seperti debuff resist ya Disini renewal bagus karena dia purify terus-terusan guys Misal embrace of golem Contohnya ya Embrace of golem itu Recover 5% HP dan juga purify terus-terusan selama 3 putaran guys Atau 3 turn ya Itu bagus Dan aku bakal masukin terhadap tire S Ini cocok banget buat-buat user tank Itu aku rekomendasiin pakai jutsu debuff resist dan juga renewal sebagai buff defense-nya guys Oke Kita masuk ke yang ketiga disini ada evasion guys Loh bang Kan abangnya pakai evasion Tapi kok kenapa dimasukin tire A? Gini-gini ya Jadi aku jelasin kenapa evasion Aku masukin ke tire A Oke Jadi dari season 2 Menjelang season 3 Itu angin di nerf parah Apalagi dengan munculnya magnetic sand Itu sangat amat meng-counter user angin guys Dan juga belakangan ini banyak sekali kejadian yang di luar nalar Atau di luar Atau di luar gak masuk akal intinya ya guys ya Apa contohnya? Yaitu sekarang Ginko Tachi plus Light sudah bisa menembus evasion level max Itu yang menurutku sudah tidak wajar bagiku pribadi Dan juga dengan adanya weapon akurasi 60% juga evasion sangat amat tercounter guys Bahkan tanpa menggunakan itu Beberapa kali aku dapatkan pet bisa menembus evasion Dimana itu sangat tidak masuk akal dan tidak akan bisa didebat guys Oke Itulah kenapa aku masukin evasion ke dalam tire A Karena menurutku evasion oke Dari segi power Tapi menurutku Banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi Seperti yang aku katakan tadi Jadinya aku masukin ke tire A gitu ya Oke kita lanjut ke serenemine guys Disini ada yang namanya serenemine Serenemine itu adalah Membalikan damage Gitu guys Jadi ketika aku punya efek serenemine Musuhnya nyerang kita damage 1000 Kita bakal menerima 0 Dan musuhnya bakal menerima balik Damage yang dia keluarkan itu sebesar 1000 tadi guys Itu serenemine Aku masukin ke dalam A karena bagus Oke selanjutnya disini ada buff defense yang namanya protection Disini aku masukin tire A guys Karena sebenernya protection ini bagus guys Cuma dengan adanya protection doang Tanpa buff combo lain Itu akan jadi tidak terlalu bagus guys Jadi aku masukin tire A Oke kita lanjut Selanjutnya ada CP shield guys Disini CP shield aku masukin tire A ya Karena CP shield itu efeknya adalah Mengkonversikan damage Menjadi pengurangan CP guys Jadi kalau di luar batas Damagenya Kita bakal terkena serangan itu guys Itu pengecualian Semisal CP shield yang Ini lah dua-duanya lah Kita dapat serangan 1000 Itu kita bakal menerima 0 damage Dan CP kita bakal dikurangin sebesar 1000 guys Itu ya kalau tidak salah ya Kalau ada yang lebih tahu lagi mengenai CP shield bisa komen di bawah guys Itu setahu aku ya Terus selanjutnya disini ada absorb damage Absorb damage adalah menerima damage Ketika kita memiliki buff absorb damage Misal musuh ngedamag kita 1000 Dan kita akan bertambah nyawanya sebesar 1000 itu guys Seterusnya disini ada rage guys Rage Rage aku masukin ke tire C Karena dia satu tingkat di bawah serenemine Efeknya itu hampir mirip dengan serenemine Yaitu memantulkan damage Tapi tidak mutlak guys Jadi kalau rage ini Semisal kita dalam efek rage Musuh kasih damage 1000 Kita kena 1000 Dan musuh juga terkena damage 1000 guys Kira-kira begitu ya Selanjutnya disini Yang terakhir ada regeneration Regeneration Aku masukin ke tire C Kenapa guys? Karena regeneration Tanpa renewal purify atau debuff resist Akan menjadi jutsu yang biasa saja Atau mungkin bisa jelek guys Begitu ya Oke Selanjutnya kita akan masuk ke buff combo guys Buff combo itu adalah perpaduan dari buff attack Dan juga buff defense Contoh-contohnya apa bang? Oke disini aku tulis strength plus protection Disini tirenya S Kenapa aku tulis S? Karena dalam praktiknya di lapangan Banyak sekali top 100 Atau mungkin sampai top 500 Menggunakan jutsu ini guys Contohnya apa? Susano Onomikoto Terus ada juga partitial fate Ini kalau gak salah ya namanya ya Terus ada hidden among rock Dan juga ada Inazuma Magendan Menurutku Ini semuanya OP Tapi ada alasan kenapa Aku taruh Susano Onomya Di paling depan guys Karena dia adalah salah satu jutsu Yang paling sering dipake ya Antara dua ini nih Ini dan juga ini Jutsu yang paling laku di BFP Untuk buff strength plus protectionnya guys Oke Kita lanjut lagi Disini aku tulis Critical plus strength plus attention Contohnya apa? Disini ada jutsu listrik ya Aku lupa namanya Intinya itu tuh menambah critical Strength dan juga attention sebesar 20% Kenapa aku masukin tire A? Karena ini menurutku cukup bagus Untuk user angin saja Gitu ya guys ya Karena ada attentionnya Dan juga ada strength Dan juga critical Kalau criticalnya jalan Strengthnya jalan Itu damagenya Kita Pasti Besar guys Begitu ya Yang terakhir Ada serene mine dan juga strength Ini aku masukin ke dalam tire A Karena Sebenernya bisa aja Masuk ke S Cuma tergantung situasi dan kondisinya guys Oke Jadi itulah mengapa Aku masukin ke tire A Tapi Oke banget untuk dipake Ini bisa digunakan untuk Semua natural ability Gak cuma angin doang Kayak yang Atas ini guys Begitu ya Oke Jadi untuk pembahasan buff attack Defense combo nya Sudah selesai Kita lanjut lagi Ke buff Negative guys Oke Disini kita sudah masuk buff negative Jadi buff negative itu adalah Memberikan efek negatif Kepada musuh guys Contohnya apa bang Oke Disini aku bakal jelasin Buat kalian semua ya Disini ada yang namanya Jujulok Jujulok itu Mempunyai efek Yang Sangat bagus Menurutku pribadi Itulah kenapa aku Tuliskan di Paling atas Oke Jadi kenapa Lock bagus Karena Lock memiliki Dua efek Jadi yang Pertama Efeknya adalah Ketika musuh Nyawanya di atas 50% Itu Masuknya Kedalam Reduce damage Tekken Sebesar 100% Atau Fire Wacken Sebesar 100% Intinya begitu guys Nah Kalau musuhnya Di bawah 50% Kita berhasil Ngelock dia Itu Mutlak Stun 100% guys Jadi Gak ada kemungkinan Resisted Karena itu Lock ya Karena kalau Di bawah 50% Itu udah pasti Stun guys Itu kenapa Jutsu Lock Sangat bagus Dan Disini aku bakal Memberikan sedikit saran Untuk kalian Aku bakal saranin Pilih Jutsu Lock Yang ada Damagenya Contohnya adalah Dragon Punch Tapi Semisal kalian Tidak punya Kalian boleh Pake Jutsu Lock Yang tanpa Damage Tapi Kalau Jutsu Lock Yang tanpa Damage Kemungkinan Aku bakal Masukin ke dalam Grade A Atau Tire A Jadi Setelah itu Disini ada Chaos juga guys Chaos Itu bagus Karena direkomendasikan Dari developer Untuk menggantikan Stone Jadi Chaos disini Adalah Jutsu yang Sangat amat Bagus Kalian juga Pasti udah tau Efek Chaos Itu apa guys Kita lanjut Ke Obivillion Obivillion itu Apa bang Jadi Obivillion itu Adalah Mengacak Random Skill Intinya Meriset Cooldown Jutsu Dari Musuh Contohnya adalah Ini yang Cube Yang dari PFP Season 2 Atau Selanjutnya Disini aku Tuliskan Stone guys Kenapa bang Kok Stone Masuknya ke A Nggak ke S Ya Karena Informasi dari Developer Sudah menetapkan Peraturan bahwa Stone itu Tidak mutlak Perbandingannya Dari segi Keberhasilan Yaitu 40% Dibanding 60% Jadi kemungkinan Resistance Berhasil itu Beruntung Kalau nggak berhasil Ya mau gimana Lagi guys Kan emang Aturannya Sudah 40 Banding 60 Oke selanjutnya Ada VR Verwaken Disini aku Masukin A Tapi dengan Syarat Verwaken Di atas 50% Kalau Di bawah 50% Aku saranin Nggak usah Di bawah Selanjutnya Disini Aku tuliskan Restriction Restriction Itu Efeknya Lumayan bagus Buat Orang-orang Yang Nggak punya Instant Purify Dari Talent Jadi Restriction Artinya Kita tidak Bisa Menggunakan Jutsu Tapi Masih bisa Menggunakan Talent Maupun Class Jadi Ketika Musuh Kena Restriction Dan Juga Tidak Mempunyai Instant Purify Dari Talent Itu Akan Menjadi Bagus Selanjutnya Disini Ada Disoriented Atau Reduce Purify Aku Masukin Grade A Karena Itu Bagus Untuk Meng-counter User Air Tapi Dengan Satu Syarat Rasio Persentase Disoriented Wajib 80% Contohnya Adalah Madi Tapi Ini Buat Jutsu Emblem User Saja Guys Ada Sih Jutsu Clan Dan Kalian Bisa Dapetin Di Arena Dengan Mengikuti Arena Seasonal Tapi Dapetnya Random Jadi Kita Lanjut Lagi Disini Ada Frozen Aku Masukin Ke B Kenapa Bang Kok Frozen Masukin Ke B Jadi Efek Pasif Dari Frozen Ini Dia Kan Basically Ngestun Musuh Tapi Demag Kita Yang Masuk Kemusuh Ketika Musuh Misalnya Aku Bakal Nyerang Ketika Musuh Masih Dalam Efek Frozen Yang Habis Kita Gunakan Itu Yang Masuk Cuma 30% Doang Guys Karena Aturannya Seperti Frozen Itu Reduce Damage By 70% Jadi Kita Ngedamage Cuma Masuk Sebesar 30% Guys Itulah Kenapa Aku bilang Biasa Atau Bahkan Mungkin Bisa Jelek Yang Terakhir Adalah Petrify Aku Masukin Ke Grade C Kenapa? Karena Petrify Lebih parah Dari Frozen Jadi Kita Ngestune Musuh Kita Nggak Bisa Kasih Damage Ke Musuh Kita Ngestune Musuh Tapi Damage Kita Tereduce Atau Terkurangi Sebanyak 100% Gimana Guys Jadinya Jelek Kan Gitu Ya Oke Jadi Kita Setelah Itu Lanjut Ke Spesial Buff Guys Disini Spesial Buff Adalah Buff Yang Unik Menurut Pribadi Disini Spesial Buff Aku Kategorikan Menjadi Beberapa Dan Kebanyakan Karena Dari Nyamanya Juga Udah Spesial Buff Ataupun Unique Buff Jadi Itu Pasti Bagus Bagus Contohnya Apa Misal Disperse Disperse Itu Apa Bang Aku Nggak Tahu Bang Aku Kan Pemula Oke Jadi Untuk Disperse Ini Adalah Menghilangkan Efek Positif Musuh Misal Musuh Lagi Pakai Debuff Resist Ini Misal Terus Kita Disperse Nanti Efek Debuff Resist Bakal Hilang Kalau Kita Tidak Mempunyai Weapon Akurasi Itu Bakal Susah Untuk Menembus Evasion Guys Gitu Ya Oke Jadi Disperse Itu Adalah Jutsu Yang Sangat Amat Bagus Sampai Kapanpun Di PFP Guys Mau Sampai Season 100 Itu Tetap Bakal Bagus Untuk Disperse Ini Adalah Beberapa Jutsunya Guys Oke Ini Menurutku Jutsu Yang Paling Bagus Yaitu Disperse Yang Wajib Kalian Bawa Di PFP Oke Kita Lanjut Lagi Disini Ada Rewind Atau Reset Cooldown Jutsu Jadi Kenapa Rewind Aku Masukin Ke Tire S Karena Sangat Bagus Misal Evasion Kita Sisa 7 Turn Masih Nunggu Cooldown Sebanyak 7 Sedangkan Kita Tinggal Pakai Dance Of Ujin Maka Cooldown Berkurang 5 Misal Jadi Sisa 2 Itu Kan Bagus Jadi Kita Bisa Menggunakan Jutsu Secara Terus Terusan Dengan Dance Of Ujin Ini Karena Kita Bisa Reset Terus Selanjutnya Disini Aku Tuliskan Increase Ability Atau Speed Jadi Menambahkan Ability Contohnya Adalah Kinjutsu Potensial Ini Ketika Kita Pake Ini Dia Udah Dapet Efek Rewind Inilah Kenapa Aku Kasih 2 Disini Karena Dia Udah Reset Cooldown Dan Nambahin Speed Itu Adalah Jalan Jalan Kenceng Guys Gitu Selanjutnya Ada High Akurasi Jutsu Disini Juga Tahirnya S Disini Ada Beberapa Contoh Dari Jutsu High Akurasi Walaupun Musuh Evasion Tetap Bakal Kena Guys Ini Contohnya Ada Majestic Arrow Ichika Bechimonji Dan juga Apple Yang Apple Ini Yang Dari Tal Even Tal Kemarin Tapi Counter Dari Jutsu Ini Adalah Minus Dot Bang Minus Jadi Minus Dot G Adalah Kalau Kalian Tahu Skill Black Thunder Yang Reduce Dot G Chance 110% Itu Kemungkinan Bisa Dot G Semisal Musuh Punya Fire Majestic Arrow Atau Ketiga Jutsu Ini Sedangkan Kita Sudah Memberikan Jutsu Black Thunder Tadi Yang 110% Pengurangan Dot G Chance Atau Pengurangan Akurasi Kemusuh Nah Ketika Musuh Menggunakan Jutsu Ini Ketiga Dot G Guys Karena Dia Kena Blind 110% Guys Oke Jadi Disini Juga Aku Tulisin Recover 100% HP Jadi Ini Adalah Jutsu Paling Haram Di Shinobi Warfare Terutama Buat User Tank Karena Sekarang Metanya Adalah Tank Dan Juga Damage Guys Jadi Untuk Tank Dan Juga Damage Itu Masuknya Ke Tire S Menurutku Pribadi Oke Jadi Disini Aku Masukin Ke Dalam Tire S Untuk Recover 100% HP Selagi Kita Gak Kena Internal Injury Kita Bisa Pakai Itu Guys Tapi Minusnya Cooldown 50% Dan Sebenernya Gak Masalah Dengan Cooldown 50% Karena Kita Bakal Pakai Jutsu Ini Cuma Satu Kali Doang Guys Biasanya Kalau Untuk User Tank Ketika Base HP Tinggal 10% Atau Berapa Kita Pakai Nyawanya Full Lagi Dan Resort Skill Atau Skill Yang Musuh Punya Udah Abis Mereka Pasti Males Untuk Melawan Pasti Kalah Kemungkinan Besarnya Begitu Oke Selanjutnya Disini Aku Tulisin Upshot CP Jadi Menyerap CP Aku Bakal Kategorikan Terhadap A Karena Itu Cuma Menyerap CP Saja Guys Halo Guys Jadi Disini Aku Ingin Sedikit Menambahkan Karena Aku Sedikit Kelupaan Untuk Beberapa Hal Yang Aku Bawa Di Video Konten Kali Ini Jadi Tambahannya Yang Pertama Itu Ada Blood Fit Aku Masukin Ke Tire B Karena Itu Efeknya Lumayan Bagus Blood Fit Itu Mengkonversikan Damage Yang Kita Berikan Kepada Musuh Menjadi Nyawa Kita Atau HP Kita Ini Termasuk Dalam Buff Attack Terus Selanjutnya Disini Aku Bakal Tambahin Internal Injury Internal Injury Itu Adalah Membuat Musuh Tidak Bisa Menambah Nyawa Itu Cukup Bagus Untuk Meng Counter Tank Karena Kebanyakan Counter Tank Itu Memiliki Regenerasi Yang Cukup Baik Jadi Kita Bisa Stop Dengan Internal Injury Aku Masukkan Ke Tire S Dan Yang Terakhir Disini Aku Tambahin Meridian Cell Meridian Cell Itu Membuat Musuh Kita Tidak Bisa Charge Atau Menambah Cakra Power Oke Jadi Pembahasan Jucu Yang Dibutuhkan Dalam PFP Kita Cukupkan Sampai Sini Dulu Karena Semuanya Sudah Selesai Aku Bahas Tadi Nah Untuk Item Selanjutnya Aku Bakal Bahas Jenis Item Kesesuaian Natural Ability Talent Special Class Build Dan Yang Terakhir Strategi Tapi Aku Bakal Bikin Per Part Jadi Kemungkinan Videonya Cukup Sampai Sini Dulu Kita Bakal Lanjut Lagi Di Part 2 Untuk Membahas Poin Poin Lain Ya Guys Terima Kasih Yang Udah Menonton Sampai Jumpa Lagi Di Next Video Bye Bye Guys Kalian Kalau Mau Pesen Gambar Jangan Lupa Untuk Dan Bye Bye